Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum jumpa lagi dengan channel Farudi Anugrel ya teman-teman ini kedatangan Vario Vario 110 ya teman Vario LED problemnya ini soalnya kasar pada transmisi belakang ya teman-teman dan belakang kasar ini kemungkinan saya ada bearing yang sudah rusak ataupun open ya teman-teman kita buka ya teman-teman seperti apa sebelumnya kita skip dulu agar video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman nanti kalau sudah saya buka kita lanjut lagi video seperti itu seperti ini ya teman-teman sudah saya bongkar kemungkinan yang kena ini ya teman-teman bearingnya ini suaranya agak kasar sekali kalau dilihat olehnya dia olehnya gak apa-apa saat rodanya diputar suaranya kasar seperti itu kemungkinan ini ya teman-teman kemungkinan ini ya teman-teman ringnya ringnya masih bagus ini udah oke ya teman-teman terus kalian ganti yang ini sekalian biar gak kerja dua kali seperti itu ya teman-teman kita lihat kita bongkar ntar bearingnya ini pakai tracker ya teman-teman ya ini ya teman-teman sudah saya copot ini gigi nanasnya ya teman-teman gigi jagungnya tinggal kita nyopot melepas bearing ini ya teman-teman tadi nyopotnya sangat gampang ini mudah ya teman-teman ini tinggal kancingnya dibuka terus kita ketok dari sana ketok dari sana udah lepas kita copot bearingnya dulu kita lepas kancingnya ya teman-teman seperti ini kita lepas seperti itu terus kita ketok dari atas ya sini ya sudah kena ya teman-teman bearingnya yang mau diganti sudah lepas kita tinggal melepas bearing ini ya teman-teman pakai tracker trackernya ini gear buat masukkan kita putar ini ya teman-teman sudah saya rentangkan ya teman-teman tangan-teman tinggal kita kita ini ya teman-teman yang kita kita gunakan kita pakai teman-teman kita pakai pakai kita ambil yang ini ya teman ini ini kita ganti ini nggak sorry kita ganti saja ini akar ini sama ini kita ganti dan seperti itu ntar kita pemasarannya saya videoin lagi ya teman-teman ini saya sedikit dulu ya ini ya teman-teman saya akan memulai pemasakan di gear polinya ya teman-teman seperti ini kita ganti ada tiga macam piring yang kebanyakan di sini 6301 terus yang sini 6201 ya teman-teman kita belikan yang bagus merek bagus ya teman-teman agar lebih awet ya seperti itu kita pemasakannya ini saya masukkan ya teman-teman ini sudah saya masukkan triker-nya triker bearing yang sesuai kita masukkan dari sini kita coba dulu terus kita pakai jantungan pakai jantungan pakai jantungan ini saat ini saat di tarik ya teman-teman tarik ini dia masuk ini udah masuk sedikit tinggal sedikit lagi dengan pakai jantungan pakai jantungan ini 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 sudah kepasang ya teman-teman piringnya ini sudah kepasang tinggal memasang ini ya teman-teman sama ini iya teman-teman kita pasang biar sini biar kita ketuk kita ketuk aja ya teman-teman pakai sok dua-dua sudah kepasang ya teman-teman ya ini ya teman tinggal masuk sini kita bersihkan pakai ring ini nampan aja teman-teman kalau retak tinggal kita pasang gerasio-nya teman-teman kece-kece-kece-kece kayak gaya-gaya kayak ikan-sani kalau juga ayo aku takut wakaya sepati man ya kalau itu aku takut wakaya aku takut wakaya aku takut wakaya terus man ayo ya aku takut wakaya terus di sini loh nah habis malah seminggui aku man dan dia kan sudah berlok sudah kepasang ya teman-teman ini enggak goyang enggak goyang atas bawah enggak goyang enggak goyang kita besikan harus ini ya daman oke kan burung-burung kawan baginya lemuh loh kok ini oh iya bisa lemuh bisa cocok bisa kuruh lalu orang bareng aku ini loh saya salio ibaratnya saya salio enak saya kuruh enak saya lemuh lalu 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 saya digersihkan ya teman tinggal kancing kering yang jangan kancing sebelah sana ya teman-teman sudah ini ya teman-teman tinggal mungsang ngerasio teman-teman oh jangan lupa kancingnya ini jangan lupa kita pasang rasio oke ya ini di depan ngadepnya sana miringnya kita putar dulu ya teman-teman tinggal kita upload ya teman-teman sudah saya kencangkan ya teman-teman tinggal kita coba pakai dan kita putar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bearing pulle nya sama bearing ratio ada tiga bearing tadi yang saya ganti yang ini sudah oblek parah yang ini juga oblek ada tiga yang tidak saya ganti adalah as bearing as ke as roda ini dikarenakan ada dua bearing ini dia aman ini suaranya sudah normal kembali sudah halus seperti itu tadinya suaranya saat diputar seperti ini menggerung itu salah satu penyebabnya suara kasar terima kasih terima kasih jangan lupa dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih